ini jentiknya guys nih kita lihat nih kira-kira dimakan guys sama burayak cananya guys tuh kita kasih secukupnya aja disarankan jangan terlalu banyak guys ya takutnya nanti sama seperti halnya ikan cupang kalau makan dia jentik yang bulat selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat sore nih guys sore ini kita mau kasih makan burayakan kita nih tapi yang kali ini kita review nih burayakan cana kita nih cana asetika kita nih oke rencananya cananya bebiannya ini burayakannya ini mau kita kasih makan jentik guys tuh kita mau kuatin tulang-tulangnya tuh ekor sama terutama ekor sama sama postur badannya nih biasanya kalau dikasih makan jentik semua jenis ikan hias itu kalau buat di tulangannya ngaruh karena yang udah tahu teman-teman pasti tahu kan manfaat jentik sendiri nih terutama ikan hias ikan hias semua jenis ikan hias ya sebenarnya bukan jenis ikan hias juga sih ikan konsumsi juga kalau burayakannya bisa makan jentik sih bagus juga untuk pertumbuhannya terutama tulangnya guys tuh ini burayakan cana kita nih guys nih tuh warnanya putih nih ini cana asetika kita nih yang umurnya kurang lebih 3 minggu ya guys udah segede gini guys tuh nah ini jentiknya guys nih jentiknya yang udah kita andapin kurang lebih 2 jam terus kita kasih akil apin juga nih kita menghindari juga nih takutnya apa namanya takutnya ikannya kena jemur juga nih alangkah baiknya lebih dulu pakannya kita bersihin dulu nih oke ini guys nih nah ini kita andapin juga nih kurang lebih 3 menitan agar kotorannya pada rontok juga nih buat jentiknya nih ini kita udah dua kali ganti air di jentiknya nanti jentik-jentik yang udah kita kasih ini kita coba praktekin langsung ke burayakan cananya nih ya kira-kira makan jentik atau enggak ya kalau setahu saya sih dia suka sama jentik putih air kemaren udah sekarang kita coba jentik ini karena cacing di alam lagi gak ada guys nih nah sekarang kita coba nih ya ini guys untuk jentiknya kita serokin ya ini udah kita andapin juga kurang lebih 3 menit nah sekarang kita serokin juga nih jentiknya aja ya guys nih ini kita coba kasih burayakan cananya ya ini guys jentiknya guys tuh nah kita taruh aja guys ya tuh ini jentiknya guys nih kita lihat nih kira-kira dimakan sama burayakan cananya guys tuh kita kasih secukupnya aja disarankan jangan terlalu banyak guys ya takutnya nanti sama seperti halnya ikan cupang kalau makan dia jentik yang bulet kalau ngesesuai ukurannya takutnya malah gak bisa ntar malah ikannya malah sakit guys tuh ya guys tuh nah kita teketin lagi lampunya guys tuh nah kita teketin lagi lampunya guys tuh nah kita teketin lagi lampunya guys tuh oh ternyata pada mumpah semua guys tuh ternyata pada ngumpul semua guys buat burayak cananya ternyata dia suka juga sama jentik ternyata jentik juga bisa jadi pilihan pakan utama dia kalau di size segini untuk burayak cana asetikanya dia udah mulai pada ngumpul semua guys dia tau disini ada makanan akhirnya ngumpul semua disini kalau dari pengalaman saya sih dikasih makan jentik nih pas usianya 3 minggu nih setelah penetasan ya tapi gak tentu juga kalau size umur 3 minggu dia makan jentik kita lihat juga untuk size nya pastikan size nya harus lebih besar dari jentiknya sendiri ternyata makan juga dia jentik jadi sama halnya ikan hias yang lain ya ternyata jentik juga penting untuk pakannya ya terutama ini yang lagi kita bikin video ini jenisnya cana asetika nih sebenarnya sih semua cana baby-an kalau misalnya size nya lebih gede dari jentik juga pasti makan jentik sih tuh ini kita pakai air masih pakai air lama dan airnya pun kotor banget tapi tetap kita pakai sirkulasi juga air asy tuh belembung juga tuh kalau ikannya sehat kita gak bakal ganti airnya terus kita tambahan juga nih ini kita pakai yang 4 tuh nah ini sortiran yang pertama kita nih yang dari cana asetika nya nanti yang di tank gedenya juga bakalan kita kasih jentik juga tuh ini guys untuk tank yang ukuran gede kita tetap kita kasih jentik juga guys bismillahirrahmanirrahim guys mudah-mudahan makan juga ya tetap ini juga kita pakai air lama tetap-tetap pakai airator intinya kenapa harus pakai airator yang pasti airator itu membantu pertumbuhan burayak cananya sendiri guys kita lihat dari sini ya diusahakan kalau ngasih jentiknya kondisinya harus bersih juga guys tuh jadi gak boleh salah ngasih jentik kalau dari nyerok langsung dari varit atau dari got kondisinya kotor jentik disaranin tuh jangan takutnya untuk baby cana ukuran segini tuh paling gampang untuk kena bakteri kemarin sempet kita kasih cacing karena cacing di alam lagi habis jadinya hari ini kita kasih jentik doain banget guys gue doain banget gitu doain banget ternyata suka banget sama jentik guys ternyata baby cana asetica ini suka banget sama jentik tuh ini kita berbagi pengalaman aja intinya bukan saling mengguruhi atau saling apa ya saling merasa paling hebat intinya burayak cana tuh sebenernya jentik juga pasti makan tuh kalau menurut saya sih ini termasuk makan pilihan juga nih buat baby cananya ini kebeneran cananya cana asetica ada RS pure sama RS WS ya jadi mutasinya mirip kaya cana WS kata temen-temen yang udah pernah breeding jadi warnanya naik ke putih tapi sebagian juga udah ada yang merah juga mudah-mudahan sih ada yang naik ke RS sport juga kayak indukannya suka banget pokoknya tuh ini kurang lebih anakannya ada hampir 200 lebih cuma gak saya hitung karena waktu itu saya ngeren tuh saya misahin saya ortir itu size-nya masih kecil-kecil jadi belum sempat saya hitung kalau estimasi sih hampir 200-an paling itu aja guys ya karena waktu semakin sore nih kita juga persiapan sholat maghrib juga nih jangan lupa ya temen-temen nih ya yang baru nemuin channel ini nih ya jangan lupa di like komen dan di subscribe ya agar video ini semakin menjadi rekomendasi nah pastiin utamain nontonnya full video ya biar kita semakin semangat juga nih buat bikin konten tentang ikan hiasnya nih ikan cana, ikan cupang, atau ikan-ikan hias lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati